Intro Besok, tepatnya tanggal 13 Juni 2021 hari Minggu Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melangsungkan acara lamaran mereka Antusias dari penggemar keduanya mulai terlihat dari kemarin Tak hanya penggemar, keluarga dari kedua belah pihak juga terpantau mulai disibukkan dengan persiapan besok pagi Setelah menjalani hubungan selama kurang lebih 11 bulan Lamanya pasangan yang viral dengan nama Leslar ini akhirnya memutuskan untuk menikah Sebelum acara pernikahan dilaksanakan, pastinya Lesti Kejora dan Rizky Billar terlebih dulu melakukan prosesi lamaran yang jatuh besok Semenjak pertama kenal sampai saat ini, si Joli yang pernah patah hati karena ditinggal nikah ini Mendapat dukungan begitu besar dari seluruh masyarakat tanah air Tak hanya itu saja, keluarga dari keduanya juga ikut mendukung hubungan mereka sampai detik ini Bahkan kedekatan antara Lesti Kejora dan keluarga besar Rizky Billar terutama ibundanya Sekilas terlihat seperti anak dan ibu kandungnya Lesti Kejora dengan sosok ramah dan apa adanya Seakan tak sungkan lagi untuk bercanda dan berbicara dengan calon mertuanya itu Juga sebaliknya, Endang Mulyana ayah dari Lesti Kejora juga sudah menganggap Rizky Billar seperti anak kandungnya Hal itu bisa disaksikan dalam berbagai ungkahan video yang tersebar luas di media sosial saat ini Terutama di media Instagram dan Youtube Menjelang acara lamaran yang akan berlangsung besok Resti Kejora dan Rizky Billar selaku calon pengantin begitu banyak menerima wejangan dan nasihat dari orang-orang terdekat Salah satunya ibunda dari Rizky Billar yakni Rosmalade Ibunda dari mempelai pria tersebut memberikan nasihat kepada keduanya Agar menjadi suami dan istri yang baik usai menikah dan berumah tangga nanti Layaknya seperti orang tua pada umumnya Ibunda aktor tersebut juga memberikan pesan pada Lesti Kejora agar mereka langgeng dan bahagia untuk selamanya Like and subscribe terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar